baik teman-teman kali ini saya akan bongkar ya yang versi 5 dari yang 8 port ini memang ada resistor-restore di sini ya nah ini ada yang bertanya kalau yang 8 port ini ada resistor jadi nanti kita lihat pembuktian apakah resistor ini perlu dicok atau enggak ya dengan membuka ini biar kita tahu ada jalurnya apa enggak Oke ya sekarang kita akan buka ya untuk Hai konektor female yang empat pot-pot-pot ini ya total 8 port ya Oke kita buka kita kasih pemberat ya supaya lebih mudah hai 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 oke tinggal jatuh teman-teman mungkin 44 pot-pot dulu ya karena ini ada dua ini total 24 pot betar nyapan Hai ini kasih kita kasih timah amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah lepas satu teman-teman lihat tuh ya sudah lepas satu ya teman-teman jatuh nanti oke kita lepas yang satunya lagi ya kelihatan semua kita geser saja ini kita geser saja kalau kurang timanya kita tambahin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah lepas semua teman-teman baik teman-teman semua ini yang sudah dilepas ya ini bisa kelihatan bahwa ada jalur-jalur ya di setiap pinnya ini lihat ya ini pin 78 sudah ada jalur dan melarik resistor nah resistor ini harus dibuang yang ini juga ya 45 ada jalur ya ini juga resistor yang dibuang ini di pot yang sebelah sini pot mungkin pot 1 ya 1 ini ini pot 8 ini pot 8 lah ini bisa dilihat dari pot berapa kalau dari sebelah sini kayaknya pot 8 ya di pot berikutnya ini pot 7 ya di pot berikutnya ini pot 7 juga sama ya ada jalur disini resistornya ntar dibuang ini jadul ini resistornya juga dibuang jadi ini jajirannya ini jajirannya juga jajiran dibuang di pot 7 kemudian di pot 6 ya ada jalur 6 ya ada jalur ya ini Zusammen dibuang jajirannya 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 buang ya sepertinya ada cakena buang di pot Pour rate yang ini di sebelah sini ya teman-teman Hai eh iya ini agak belok ya ini oke langsung aja deh saya buang-buangan ya jadi ini dibuang bisa buang nih sebentar saya bersihkan ini jadi ini dibuang ini dibuang Hai ini dibuang satu ini juga dibuang ya dua ya ini juga dibuang 3-4 ya Hai juga dibuang 5-6 ya ini sebelah sini dibuang Oh iya 7-8 ya Hai kemudian yang ini dibuang 9-9 kalau kayak gini agak nanti nabrak tengahnya sendiri nggak papa juga hilang ya ini dibalik dulu sebentar ya ini buang nah yang mending tengahnya nabrak tapi nggak papa juga lepas sebenarnya enggak ada masalah ini Oh iya yang ini juga sama tengah-tengahnya jangan dilepas yang di pinggir-pinggirnya di sini sama sebelah sininya di Hai nah dikelihatan jadwalnya dia ke tengah ya Hai yang sebelah sini ini sebelah pinggir semua ke sebelah pinggirnya sebelah sini semua nih dua-duanya hai 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 nah ini buang ya yang ini juga sama ya di pinggir semuanya Hai sudah sini semua hai 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 Oke ya ini sudah dibuangin semua masaya nih ya oke ya Hai di teman-teman bisa lihat disini sudah saya buang-buangin ya ini dari port satu ya dua resistor paling kanan port dua dua resistor paling kanan juga ya port tiga ini tengah kanan kiri ya ya yang tengah enggak ini juga sama kanan kiri yang tengah enggak ya ya akhirnya yang tengah enggak ya ini juga sama ini sebelah kiri semua resistornya ya ini juga sebelah kiri semua ya ini juga ya sudah kiri semua Oke dan ini juga Hai ya sebelah kiri semua Oke ya teman-teman ini sudah bisa dibuktikan bahwa untuk mensolder ini ini teman-teman eh harus buang ya resistor-resistor yang sudah saya tunjukkan tadi ya dan kalau untuk ini ya ya solderannya teman-teman cukup solder satu spin saja ya tidak perlu ini digabung ya karena apa tadi ya ya karena ini sudah ada jalur ya jadi teman-teman enggak perlu lagi gabung ya 45 maupun 78 ya enggak perlu digabung ya cukup solder satu pin saja misalkan sebelah sini aja cukup atau sebelah sini aja ya jadi salah satu aja cukup 78 ya dan 45 ya teman-teman cukup solder salah satu pin saja karena nggak perlu lagi digabung ya karena dibawahnya sudah nyatu ya jadi ini bisa dibuktikan dengan menggunakan akometer ya kita lihat di pin 78 kita tes nah jadi bergerak teman-teman ya nah berarti ada hubungannya ini kan berbeda nya kalau yang dengan yang lain dia nggak bergerak tapi kalau dengan pasangannya yang 7 dan 8 dia bergerak ya kalau dengan yang lain tidak nah ini juga sama ya kalau yang untuk yang 45 dia bergerak ya kalau dengan yang lain tidak ya jadi memang kita nggak perlu lagi gabung untuk menyoldernya ini juga nggak perlu lagi gabung untuk menyoldernya oke itu sudah bisa kita sudah dibuktikan ya teman-teman menggunakan formeter pun menggunakan formeter bisa dibuktikan bahwa sudah ada hubungan oke ya mungkin nanti bagaimana cara mensoldernya di lain waktu akan saya buatkan videonya untuk modifikasi versi terbaru dari sweet totaling S808 oke itu saja teman-teman semua yang bisa saya tunjukkan pada kesempatan hari ini ya terima kasih sudah mau menonton ya sampai selesai videonya dan yang belum subscribe silahkan subscribe tekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang baru saya upload ya dan jangan lupa like, komen, dan share jika video ini terbaik itu saja berjumpa lagi di next video